Intro Labuan Bajo Kami mendarat di kota yang terletak di ujung barat Pulau Flores ini Desember 2020 Labuan Bajo adalah sebuah kota pelabuhan Bukota Kabupaten Manggara Barat, Nusa Tenggara Timur Labuan Bajo dikenal sebagai gerbang menuju Taman Nasional Komodo Kota kecil ini tengah dikembangkan menjadi tujuan wisata premium Pertama kali melihat Labuan Bajo, kami gak menyangka kalau kota ini sedemikian bagus dan berkembang Terutama di wilayah sekitar pelabuhannya Kami makan malam di warung tenda Tempat ini dikenal sebagai wisata kuliner Kampung Ujung Rame juga, jadi tetap mesti antre untuk dapat tempat duduk Menu utamanya adalah seafood Malam ini kami menginap di Hotel Pelangi Lokasinya masih dekat pelabuhan Gak banyak pilihan karena kami datang sudah malam Belum bikin hotel dari jauh-jauh hari dan ini juga udah deket malam tahun baru Dapat kamar yang ada AC-nya dan punya parkiran luas, udah Alhamdulillah Duo mekanik, Om Gepeng dan Kang Obai Jadi punya tempat buat ngecek kendaraan kami Yang sudah 10 hari diajak jalan darat lintas pulau Mobil harus fit buat dipakai pulang jalan darat lagi nanti Kayak gini nih Land Rover Omeric sedang diperiksa roda-rodanya Hari pertama di Labuan Bajo dimanfaatkan buat keliling Taman Nasional Komodo Patungan empat keluarga yang setiap hari biasanya naik landi Kita sewa satu kapal keliling pulau-pulau Kami mendatangi tempat-tempat yang jadi mandatori kalau kesini Pulau Padar, Pulau Komodo atau biasa juga dikenal sebagai Lohliang Lalu singgah di Pink Beach, sorenya menghabiskan hari di Pulau Kanawa Hari kedua di Labuan Bajo, niatnya berburu sunrise Sayang, kami bangun kesiangan Kain akan tidur setelah seharian keliling Taman Nasional Tapi, semangat pantang suruh Minimal dapat pemandangan pagi lah di Labuan Bajo Kami kemudian memasuki wilayah perbukitan Di sini masih banyak lahan kosong Kontras dengan suasana di pelabuhan yang sudah padat dan rapat Kontur perbukitan memang menjadi ciri khas tanah flores Bukit Sylvia jadi tujuan pagi itu Katanya, dari puncak Bukit Sylvia, kemandangannya stunning Oh, tapongnya Nah, ini perlu di sini, depan sini perlu di jalan kaki Apa, tadi belokan atas tadi ya, ada ya Apa, di sini dong Apa? Di sini dong Mungkin Amelia Sylvia Tapi entah kenapa, Google Maps malah gagal mengantarkan kami ke sana Tapi tadi aku lihat tuh ada belokan ke atas Apa, apa ke atas bukit ini ya Nanti sebelum kita belok kanan, ada belokan ke atas kan Iya Pada sini ya, pada sini Kalau mengikuti jalan mulus beraspal Konturnya malah turun lagi Jadi akhirnya putar balik ke arah bukit Dan malah kita ketemu Bukit Amelia namanya Nggak ada Sylvia Amelia boleh lah Atau masih sama cantiknya Ya, apa, yang rantai kan itu Apanya di-assist you Ini Bukit Amelia, bukan Bukit Amelia Ooooo Kita coba dulu, transportnya Ini ya Kanan di gidong Yang bikin deg-degan adalah waktu Memarkirkan si Bugi Lady Om Novem di puncak bukit Sampai gemeteran sendiri si omnya Di depan si Bugi terbentang lembah yang cukup curam Gimana rasanya om? Ngeri lah saya ngeliatnya aja ngeri Main maju-maju lagi sih om Pemandangannya bagus banget Kita disini aja udah cukup Bismillah Ya Allah Mundurnya Mundurnya Antahlah aku gak tau Turanya mundur Oke Gak berani om Kenapa? Gak berani om Gak berani om Gak berani om Gak berani om Makan nih Nah itu nggak akan mengguling ya Musa Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Dari sini kelihatan perairan tempat Taman Nasional Komodo berada. Walaupun datangnya kurang pagi, mata masih terhibur dengan panorama ini. Dari pusat kota Labuan Bajo ke sini, jalannya udah mulus berasval. Bisa jadi alternatif buat trekking, berolahraga pagi. Jaraknya juga nggak jauh-jauh alamat, cuma setengah jam aja dari pusat kota. Transportasinya bisa sewa mobil atau motor. Kami nggak lihat kendaraan umum soalnya sepanjang jalan tadi. PR selanjutnya adalah menurunkan bugi dari puncak bukit. Takutnya nyelondong mundur karena jalanannya banyak keriki lepasan. Kami harus memastikan nggak ada kendaraan lain yang parkir di belakang si bugi. Kami harus memastikan perairan tempat di belakang. Atau-dua-dua-dua-dua. Kami harus memastikan perairan tempat. Terima kasih. Kanan pasir-pasir aja. Kanan? Kanan pasir-pasir. Kanan ada terukun. Tidak, tibu-tibu dirantung. Tidak, tibu-tibu dirantung. Oh, gimana mau naik? Gak. Ngeri. Gitu. Ada mau naiknya? Tidak. Jangan. Captive. Momen menegangkan itu pun akhirnya lewat sudah. Bugi dan Ludens, alien rover kami, sudah berada dalam posisi aman. Hari masih pagi. Matahari belum tinggi-tinggi banget. Kami masih enggan meninggalkan perbukitan. Sejenak, puas-puasin, melihat pemandangan. Selamat menikmati. Di Bukit Amelia kami bertemu beberapa pengunjung Salah satunya ternyata sedang merintis kondok pesantren Kami tahu setelah sempat ngobrol sejenak Kebetulan masih ada stok Al-Quran dan buku ikro yang belum sempat tersalurkan Sudah jodohnya memang Sumbangan sejumlah kolega dari Jakarta bertemu akhirnya dengan pihak yang membutuhkan Kita masih punya sedikit waktu buat belusukan Gas lagi akhirnya mengikuti jalan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tidak sengaja ketemu spot menarik Cari tahu di peta ternyata namanya Bukit Cinta Lokasinya persis banget ternyata di sebelah bandara Baru tahu saat itu juga Kalau ternyata bandara Labuan Bajo Wilayahnya sampai di sekitar sini Kami kembali menuju pusat kota Turun perbukitan ke arah pelabuhan Terima kasih telah menuju pusat kota Bukit Cinta Bukit Cinta Bukit Cinta Tengokanin dong nih Bahkan pohon-pohon palem dipilih jalan, kelihatan banget baru ditanamnya. Dari semalam kami sudah pindah hotel, tempat yang sekarang menginap namanya Jayakarta Resort. Anak-anak puas-puasin berenang di sini sampai waktu cekal tiba. Hari ini sudah jadwalnya pulang. Rencananya nanti malam akan naik kapal dari pelabuhan menuju Surabaya. Ini hari terakhir kita di Labuan Bajo setelah 11 hari perjalanan. Nanti malam kita bakal balik ke Depok, tapi masih jauh perjalanannya. Dari sini nih, dari Labuan Bajo nanti malam kita bakal naik kapal dulu ke Surabaya. Perjalanan 36 jam, perjalanan laut, kemudian dari Surabaya baru kita lanjut ke Depok langsung. Bismillah, semoga dilancarkan perjalanan pulang dan gak telat karena cetinya udah mau habis tahun 4 kita udah harus masuk. Dan di sini kita nginep satu malam di Jayakarta Hotel, Labuan Bajo. Lumayan sepi, tapi fasilitasnya oke lah buat anak-anak. Mereka senang main di kolam renang. Cuma memang agak jauh dari mana-mana ini, kalau riset kayak gini jauh dari mana-mana. Sehingga kalau pengen beli apa-apa, cemilan, makanan, minuman udah harus beli di kota terus buat ke sini. Ya tapi namanya Labuan Bajo gak gede-gede amat sih, gak luas-luas amat. Jadi maksudnya, kalaupun ke kota ya paling cuma 7 menit, 10 menit berkendara. Tapi suasananya aja gitu, kayaknya mojok banget ini si Jayakarta Hotel ini. Terus. Ini aktivitas gejelak-gejeluk, tetap semangat. Bawa kayu, bawa kasur. Bawa kayu, bawa kasih aja om. Bawa kayu, bawa kayu, bawa kayu. Bawa kayu. Bawa kayu, bawa kayu. Ya lokasih aja om. selamat menikmati sambil menunggu jadwal kapal kita mau muter-muter kota lagi jadi ngapain aja sih kalau dalam mobil nah ini dia punya anak-anak dalam mobil tidur tidur seperti yang tadi sempat dibilang lokasi-lokasi resort memang agak jauh dari pelabuhan makanya beka masih banyak untungnya kami biasanya tok cemilan di mobil buat diperjalanan ya Allah baru aja udah masukkan sampah banyak sebelum jauh berangkat dari hotel gak sangka-sangka ternyata ada tukang masuk lewat akhirnya kita ningger dulu buat jajan pakan bakso di dekat tumpukan peti kemas aku udah pesen tiga belum dianterin tiga kamu mau? belum belum aku pikirin kamu gak mau dari situ sempat juga kita mampir ke pantai yang letaknya pas banget di belakang Atlantis Beach Club namanya pantainya belum rapi banget kalau mau dianggap sebagai tempat wisata tapi potensinya adalah buat kedepannya seperti rencana mau muter-muter kota kami akhirnya mampir ke pusat penjualan oleh-oleh ada yang namanya eksotik komodo souvenir shop lokasinya persis di depan pintu masuk bandara misalnya kita lagi di mobil katol di kantor lampu oli nyawa kenapa nih mbak? kok gak buat gajah tuh di kantor lampu oli 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 iya lagi rame ini mau beli tiket dulu tiket kapal soalnya kalo ketinggalan ntar ada kapal baru 4 hari lagi ya udah ya ya udah ya udah 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 bukan udah dua 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 Video yang diharap itu Siapa? Assalamualaikum Makan mulut nih Namun Tadi belum makan nasi Setelahnya kami ke pelabuhan untuk beli tiket kapal Di sini gak ada layanan online Jadinya mesti beli langsung di pelabuhan Itu juga harganya gak jelas Sampai kita beneran ketemu Orang kapalnya Di pelabuhan juga gak ada loket resmi Macam kayak janjian aja gitu Jam berapa ketemu di pelabuhan Tapi yang penting kita amanin tiket dulu aja Pelayaran selanjutnya ke Surabaya Baru ada 4 hari lagi soalnya Gak mau dong sampai kehabisan tiket Dan akhirnya mesti nunggu 4 hari lagi di sini Bukan soal nunggunya sih Tapi waktu cuti kita udah terbatas Kita harus cepat-cepat pulang Kementerian Makin Yau Kementerian selamat menikmati setelah tiket aman baru keluar pelabuhan lagi mau cari makan pilihannya akhirnya jatuh ke baju escape ini tempat udah diincar dari pagi sebenarnya pagi-pagi udah sempat lewatkan sini ini restoran kecil, rapi dan bersih pas di bibir teluk pemandangannya bisa lepas ke pelabuhan makanan disini ya biasa lah, standar coffee shop tapi pemandangannya yang luar biasa sekitar jam 9 malam akhirnya kita udah parkir manis di pelabuhan informasi pertama, kapal memang berangkatnya cuma ternyata di luar dugaan nyolornya lama banget tengah malam akhirnya baru ada pergerakan menuju lambung kapal dan tau gak sih akhirnya kapal baru lepas sauh sekitar jam 7 pagi beneran semaleman kami menunggu kapal ini berangkat tetap ikuti perjalanan ajak anak selanjutnya ya Assalamualaikum selamat menikmati Terima kasih telah menonton!